Intro Takdir cinta yang kupilih malam ini membuat penonton semakin baper tentang pernikahan yang direncanakan Pak Arjuna Novia kembali ke rumah dan menceritakan pada Novia bahwa ia dilamar Jeffrey Kedua orang tuanya tampak senang dengan hal ini Padahal pernikahan itu direncakan Pak Arjuna Jeffrey sendiri tidak tahu tentang pernikahan yang direncanakan Pak Arjuna Ia memang akan menikahi Novia tapi bukan begini caranya Jeffrey masih belum bisa melawan kehendak ayahnya Sementara itu, Hakim membaca semua berita tentang Novia dan Jeffrey Ia marah karena Novia tetap akan menikahi orang yang menyebabkan anaknya meninggal dunia Sebelumnya, Novia sedang bersiap untuk pergi makan malam bersama Novia Ia tampak cantik dan anggun dari biasanya Mama Esti sampai memujinya terus menerus Mama Esti pun berharap semoga Jeffrey adalah jodoh terakhir bagi Novia Sementara Jeffrey yang bersiap-siap di rumah merasa gugup Ia dikuatkan oleh Bu Astrid Bahkan Bu Astrid mau ikut agar Jeffrey tetap bisa menjalankan rencananya Sebenarnya Jeffrey ingin jujur tentang kejadian 19 tahun lalu Di resto, orang-orang telah menyiapkan lamaran spesial untuk Novia Novia merasa terharu dan merasa spesial Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!